Sektor pariwisata menjadi salah satu andalan di tengah berkembangnya risiko perlambatan ekonomi global. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam sebuah kesempatan di akhir Agustus 2019. Di tengah gejolak ekonomi global, sektor pariwisata bisa menjadi motor peningkatan devisa, menciptakan multiplier effect, serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah. Memang, berdasarkan data World Economic Forum sepanjang tahun 2007 hingga 2017, secara rata-rata sektor pariwisata menyumbang lebih dari 10% produk domestik bruto dunia. Dengan demikian, tak heran jika sejumlah pelaku usaha turut mengambil peluang dari sektor pariwisata. Termasuk Bank Mega dan perusahaan biro perjalanan Ancafaya yang kembali bersinergi menggelar Mega Travel Fair periode kedua tahun 2019 pada tanggal 5 hingga 8 September 2019 di Gandaria City, Jakarta. Direktur Konsumer Banking Bank Mega, Diza Larenti mengungkapkan, Bank Mega menargetkan penjualan sekitar 300 miliar rupiah secara nasional selama penyelenggaraan Travel Fair yang diadaikan di 15 kota besar di Indonesia. Kami bekerjasama dengan berbagai macam airline termasuk Five Star Airlines sehingga pilihannya juga menjadi lebih luas lagi sehingga buat customer yang mau datang mencari tiket, tour maupun cruise, itu kami sediakan beberapa tawaran yang sangat menarik. Nah, kemudian untuk kaum milenial nih, kalau kita bicara kaum milenial kan mungkin budgetnya lebih terbatas ya. Nah, itu juga kita berikan beberapa pilihan untuk mereka-mereka yang mencari budget airlines. Jadi kalau dilihat pembedanya tentunya kami menawarkan berbagai macam pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing customer. Sementara itu Presiden Direktur Ancafaya, Ratih Prabandari mengatakan, pihaknya menargetkan total transaksi sebesar 50 miliar rupiah dari ajang Travel Fair tersebut. Khusus untuk yang di acara ini kita menargetkan sekitar 50 miliar untuk total produk. Dan dari tahun ke tahun target terus bertambah karena kita melihat animo dan demand juga semakin tinggi. Keinginan para traveler untuk pergi setahun bisa sekarang dulu cuma mungkin sekali, sekarang bisa berulang-ulang kali. Sektor pariwisata saat ini memang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pasalnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank Mandiri, bahwa porsi sektor pariwisata dalam PDB Indonesia hanya 1,4 persen di tahun 2017, bahkan yang paling kecil di antara negara-negara kesehatan. Terlebih lagi di kuartal kedua tahun 2019, surplus transaksi jasa pariwisata anjlok 21,9 persen secara tahunan menjadi 805 juta dolar Amerika. Tim Liputan, CNBC Indonesia